Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodek kalian, jodek Scorpio, Sun, Moon, dan Rising, untuk per-ready dari tanggal 28 Agustus sampai dengan 3 September 2023. Oke, reading kali ini simpan sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Scorpio sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 3 cawan, terus The Fool. Oke, 3 koin, 2 tongkat, Knight of Wands, 10 tongkat, Queen of Swords, 6 koin, dan tema kalian, minggu ini kartunya 8 cawan ya. Oke, by the way, di bawahnya ada kartu The Word, yang melambangkan sebuah siklus yang telah rampung ya. Jadi, ceritanya beberapa dari kalian, untuk minggu ini mungkin ada yang lagi fokus banget untuk merampungkan ya sebuah siklus ataupun sebuah permasalahan dalam kehidupan kalian. Jadi, kira-kira apa yang perlu dirampungkan minggu ini, Scorpio. Misalnya, mungkin lagi merampungkan urusan pekerjaan, ya, urusan keuangan, mungkin lagi mencoba merampungkan masalah keluarga, ya, masalah dalam hubungan cinta, dan sebagainya. Jadi, intinya kalian itu lagi fokus untuk lebih merampungkan sebuah permasalahan terlebih dahulu sebelum bergerak maju ke depan. Ya, dan lihat di bawahnya ada kartu The Tower. Jadi, hati-hati, Scorpio. Jadi, sepertinya minggu ini pikiran itu lagi goyang banget, ya. Sering berubah. Ketika apa? Ketika ingin merampungkan permasalahan tersebut. Jadi, bagi kamu yang lagi mencoba untuk merampungkan sebuah pekerjaan ataupun sebuah masalah, ya, disarankan untuk diskusi ataupun minta bantuan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Soalnya, kenapa? Minggu ini kan itu lagi agak sedikit pusing, ya. Pikiran itu lagi berubah banget. Sebentar mikirnya begini, sebentar mikirnya begitu, ya, ketika ingin merampungkan permasalahan tersebut. Ya, jadi coba diskusi dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, ya. Oke, di bawahnya ada kartu Tiga Pedang dan di Emperor. Jadi, ada yang sedang berhubungan dengan bintang Aries, ya. Jadi, ceritanya akhir-akhir ini memang ada usaha untuk lebih mengendalikan diri ataupun lebih mengendalikan situasi. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang hatimu itu agak sedikit jengkel akhir-akhir ini, Scorpio. Mungkin ada suatu hal yang membuat kamu itu jengkel dan frustasi berat, gitu, ya. Misalnya, mungkin ada yang lagi frustasi ketika menghadapi seseorang. Lagi frustasi ketika menghadapi kondisi pekerjaan, kondisi keuangan. Dan semuanya itu sedang kamu coba kendalikan ulang. Lagi mencoba untuk menata ulang kehidupanmu. Lagi mencoba untuk lebih mengendalikan ulang kehidupanmu. Agar apa? Agar tidak bertambah kacau, gitu, ya. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini, Scorpio. Oke? Jadi, intinya sekali lagi dengan kartu The Word. Aku lihat minggu ini memang ada usaha untuk merampungkan sebuah siklus ataupun sebuah permasalahan terlebih dahulu, ya. Oke, dan lihat tema utamamu. Minggu ini kartunya 8 cawan. Jadi, secara umum, ya, bisa dikatakan, sebagian besar dari kalian minggu ini memang lagi fokus banget dengan masa depan, Scorpio. Ya, jadi pikir kamu itu lagi tertuju ke masa depan. Ya, mungkin lagi serius untuk merencanakan ulang masa depanmu. Jadi, kira-kira apa rencana tersebut? Misalnya, mungkin lagi menyusun rencana keluarga, rencana untuk pindah kerja, mungkin rencana untuk membuka usaha baru, ya, rencana keuangan, mungkin rencana terhadap seseorang, dan sebagainya. Jadi, intinya kan itu lebih fokus ke arah masa depan untuk minggu ini, ya. Terus, bagian lain, mungkin ada juga yang lagi fokus untuk ini, ya, move on, gitu, ya. Mungkin karena ada sebuah masalah yang telah terjadi akhir-akhir ini. Apalagi tadi di bawah ada kartu 3 pedang, kan. Jadi, hatimu itu lagi frustasi berat akhir-akhir ini, Scorpio. Jadi, minggu ini ada yang lagi belajar untuk move on, ya. Ya, menutup lembaran lama, tidak ingin melihat ke belakang lagi, fokus untuk berjalan ke arah masa depan dalam minggu ini, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian, awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu, ya. Yang pertama, kartunya 3 cawan, The Fool, Knight of Wands, dan 10 tongkat. Jadi, ceritanya di awal minggu, memang beberapa dari kalian mungkin lebih fokus ke dalam bentuk hubungan Scorpio. 3 cawan. Misalnya, mungkin lagi ingin memperbaiki, ataupun mempertahankan, ya, hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Dengan teman, dengan keluarga, mungkin dengan orang yang kamu sukai, ya. Dengan orang-orang di tempat kerja, dan sebagainya. Ya, dan di sini, sepertinya ada yang lagi belajar untuk move on juga di sini, The Fool, ya. Mirip dengan tema utamamu di 8 cawan. Mungkin dikarenakan ada yang lagi punya masalah dalam hubungan akhir-akhir, nih. Jadi, semuanya itu akan kamu coba perbaiki, kamu coba selesaikan di awal minggu, masalah tersebut, Scorpio. Bagi yang lain, dengan kartu The Fool, bisa juga diartikan, ya. Kan itu lagi mencoba cara-cara baru. Mungkin metode baru, cara baru untuk bekerja, untuk mencari uang, ya. Mungkin cara baru untuk mendekati seorang, ya, cara baru untuk mengejar target, sambil apa? Sambil bekerja sama dengan orang lain. 3 cawan. Jadi, mungkin ada bentuk kerja sama, yang akan kamu lakukan dengan seseorang, ya, bahu-membahu untuk mengejar target tertentu di awal minggu, ya. Dan ingat, tema utamamu kartunya 8 cawan. Ya, jadi di awal minggu, pikiran itu lagi serius banget untuk memikirkan masa depan, ya, memikirkan jangka panjang ke depannya seperti apa, ya. Dan semuanya itu akan kamu coba diskusikan dengan orang-orang terdekat nantinya. 3 cawan, ya. Oke, di bawahnya ada kartu 10 tongkat dan 9 of Wands. Jadi, ceritanya di awal minggu memang ada perasaan enerjik, ya. Merasa lebih antusias untuk memperbaiki keadaan, merasa lebih semangat untuk mengejar target, walaupun memang hatimu itu masih merasa berat, Scorpio. Ya, 10 tongkat. Mungkin ada yang lagi merasa berat untuk mengambil langkah dan keputusan, ya. Merasa berat untuk mengejar target tertentu. Jadi, coba untuk lebih, apa ya, lebih diskusi dengan orang-orang di sekitarmu, kalau perlu cari bantuan dari mereka, gitu. 3 cawan tadi, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu 3 koin, 2 tongkat, Queen of Swords, dan 6 koin. Jadi, ada yang lagi berhubungan dengan Bintang Libra, Gemini, dan Aquarius. Oke, jadi, ceritanya di akhir minggu, sepertinya memang ada rencana baru, Scorpio. 2 tongkat. Rencana baru untuk apa? Untuk mengejar target dan tujuan. Mungkin ada yang lagi sibuk untuk menyusun rencana keluarga, rencana keuangan, mungkin rencana dalam hubungan cinta, ya. Mungkin rencana tersebut ada hubungannya dengan hal-hal yang kamu bangun selama ini. 3 koin. Jadi, kira-kira apa rencana tersebut, Scorpio? Ya, sesuai dengan tema utamamu, kartunya 8 cawan. Ya, jadi pikiramu itu lagi tertuju ke arah masa depan, ya. Dan semuanya itu akan kamu rencanakan ulang di akhir minggu nanti. 2 tongkat, ya. Oke, di bawahnya ada kartu 6 koin dan Queen of Swords. Jadi, ceritanya di akhir minggu, ada juga yang lagi fokus banget untuk mengejar target, seratu pedang, sambil apa sambil mencari perhatian ataupun dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. 6 koin. Ya, kartu ini melambangkan dukungan dan bantuan, perhatian. Jadi, sepertinya energinya cukup bagus kok, ya. Jadi, mungkin kantu akan merasa lebih terbantu di akhir minggu nanti. Jadi, mungkin ada orang-orang tertentu yang akan datang membantumu, mendukungmu ketika menyusun rencana, ketika membangun hal-hal yang kamu inginkan, dan sebagainya. Jadi, ada sejenis bantuan dan dukungan yang akan kamu terima nantinya, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar ya. Oke, Scorpio. Sekarang kita lihat kartunya. Yang pertama ada kartu 5 koin. Oke, terus 6 tongkat. Judgment. Dan Knight of Wands. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu, ya. Oke, kartunya 5 koin dan 6 tongkat. Jadi, sepertinya minggu ini memang ada yang lagi mencari dukungan di sini. 6 tongkat, ya. Mungkin lagi mencari dukungan, perhatian dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Kenapa? Soalnya memang akhir-akhir ini ada yang lagi merasa kekurangan di sini. 5 koin, ya. Mungkin ada usaha untuk menyelesaikan sumber kekurangan tersebut. Misalnya, mungkin ada yang pernah mengalami kesulitan keuangan. Akhir-akhir ini bisa juga, bisa juga mungkin ada yang lagi merasa kurang terdukung, ya. Merasa kurang di harga di tempat kerja, dan sebagainya. Dan semuanya itu akan kamu coba selesaikan, Scorpio dalam minggu ini. 6 tongkat, ya. Kartu ini melambangkan dukungan, perhatian, dan keberhasilan. Jadi, memang ada usaha untuk terus maju, untuk terus mencari dukungan, ya. Mencari bantuan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Apalagi tema utamamu kan 8 cawan, ya. Jadi, pikiranmu itu lagi fokus tertuju ke arah masa depan. Ya, lagi mencoba untuk mengatur ulang kehidupanmu, mengatur ulang rencanamu, agar apa? Agar lebih sukses ke depannya. 6 tongkat. Sementara bagi yang lain, kartu ini kan melambangkan keberhasilan, ya. Jadi, sepertinya cukup bagus kok energinya. Ada beberapa di antara kalian, yang tiba-tiba justru akan menikmati keberhasilan tersebut, ya. Mungkin ada yang tiba-tiba berhasil untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tadi, the word, ya. Berhasil untuk mencapai tujuan, dan sebagainya, ya. Jadi, memang cukup bagus kok energinya dalam minggu ini. 6 tongkat, ya. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu. Ada kartu Knight of Wands dan Judgment. Oke, jadi ceritanya minggu ini memang ada perasaan antusias, ya. Knight of Wands. Untuk apa? Untuk melakukan sebuah keputusan yang terbaik dalam hubungan cinta. Judgment, ya. Ini berlaku untuk single dan couple. Jadi, mungkin ada sebuah keputusan yang tepat, yang akan kamu lakukan terhadap hubungan tersebut. Bisa juga mungkin ada yang lagi ingin mencoba menilai ulang hubungan tersebut. Ya, kartu ini melambangkan penilaian dan keputusan. Jadi, coba dinilai kembali keadaannya, sebelum mengambil keputusan yang terbaik, Scorpio. Untuk minggu ini, ya. Apalagi memang pikiranmu itu lagi tertuju ke arah masa depan. Mungkin lagi mencoba merencanakan ulang, ya. Masa depan mengenai hubungan di antara kalian berdua. Mungkin lagi ingin mencoba mempertimbangkan untuk mendekati seorang. Bisa juga mungkin justru ada yang lagi belajar untuk move on. Mungkin move on dari sebuah masalah cinta akhir-akhir, nih, Scorpio. Jadi, apapun itu, coba untuk lebih berpikir positif, ya, dalam minggu ini. Oke, teman-teman, guys, gitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.